Intro Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Masuk bulan September Siapa di antara kalian yang penasaran drama apa saja yang tayang di bulan September? Yap guys, buat kalian yang pecinta drama Korea dapat dipastikan semakin jatuh cinta Pasalnya bulan ini bisa dibilang penuh aktor dan aktris populer Selain itu juga guys, penuh dengan hiburan yang menarik Dari drama yang bergender romantis hingga bikin tegang Nah, pilihan drama kece ini akan menemani kamu di September 2022 ini Hmm, gimana? Makin penasaran drama keren apa saja yang akan tayang pada bulan September? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 10 drama Korea yang tayang pada bulan September versi UBR Entertainment 10. Critical X Drama komedi Critical X siap menghibur para pecinta drakor September nanti Dimana drama ini akan dibintangi sejumlah aktor serta aktris ternama seperti Kwon Sangwoo, Lee Kyung dan Park Jin Joo Dalam drama ini akan berfokus pada kehidupan Mr. A yang diperankan oleh Kwon Sangwoo Sebenarnya ia memiliki kehidupan yang kurang beruntung, bahkan dikenal dengan orang yang bodoh Mr. A menjalani kehidupan yang tidak mudah Secara mengejutkan, ia harus bertahan untuk tetap melangsungkan hidupnya Sebelum masalah besar menghampirinya, ia dihadapkan dengan 3 pilihan yang sulit Pertama, ia mendapatkan desakan untuk mengakhiri hidupnya Kemudian, ia bisa berubah dari orang miskin menjadi kaya raya Dan pilihan terakhir, ia harus menghadapi kenyataan pada usianya yang sudah tidak lagi muda Drama yang tayang pada 2 September ini akan disutradari oleh Kim Jung Hoon Dalam drama ini, kehidupan Mr. A sangat realistis dengan kehidupan saat ini Bahkan dapat mewakili gambaran krisis setiap generasi di era sekarang ini Dengan segala kemampuannya, ia berjuang untuk bertahan hidup 9. The Golden Spoon The Golden Spoon dibintangi oleh artis Korea Yuk Sung Jae Bichobi, Lee Jong Won, Jung Cha Yeon, Yoon Woo, dan masih banyak lagi Drama yang berdasarkan webtoon ini berkisah tentang seorang anak yang lahir dari keluarga kurang mampu Dia lalu memakai sendok emas misterius untuk bertukar nasib dengan seorang teman yang lahir di keluarga kaya Setelah melakukan hal tersebut, kehidupan mereka berubah drastis dan mulai menjalani hari-hari dengan status barunya tersebut Sung Jae Bichobi telah dipastikan akan berperan sebagai bintang utama pria bernama Lee Sung Chun Yang memiliki mimpi untuk merubah hidupnya dengan sendok emas tituler Drama bergenre fantasi supranatural ini memiliki jumlah sebanyak 16 episode Dan siap mengudara pada 23 September di MBC 8. Mental Coach J. Gal Gil Drama yang mengangkat genre olahraga ini siap menambah daftar tontonan pecinta drama Korea yang akan segera tayang di bulan September Drama yang disutradarai oleh Son Jong Hyun ini menceritakan tentang seorang mantan atlet Taekwondo yang kini menjadi seorang mental pelatih bagi para atlet lain Uniknya, drama ini bukan hanya menampilkan kisah kompetisi olahraga Melainkan juga sisi psikologis dan kondisi mental para atlet Nggak heran kalau drama ini termasuk salah satu drama yang paling ditunggu-tunggu Drama ini kembali akan menghadirkan Lee Yumi sebagai pemeran utamanya Drama terbarunya setelah usai di Squid Game dan All of Us Are Dead tahun 2022 yang meraih popularitas luar biasa Selain Lee Yumi, drama ini akan dibintangi oleh Jung Woo, Kwon Yul, dan Park Se-young Drama 16 episode ini siap mengudara pada 12 September di TVN Serial drama Korea SBS terbaru mendatang ini mengangkat tema hukum Dimana mengisahkan tentang pengacara pembuat onar bernama Chun Ji Hoon yang diperankan oleh Nam Kung Min Dia adalah pengacara yang sangat terampil Namun hanya membebankan 1000 won atau sekitar 1 dolar sebagai biaya pengacaranya Meskipun begitu, ia merupakan pengacara paling terampil di kalangannya Kisah menarik akan terungkap saat Chun Ji Hoon berhadapan dengan pengacara termahal Dan klien kaya mereka yang mencoba lolos dengan melanggar hukum Selain diperankan oleh Nam Kung Min, One Dollar Lawyer turut dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Ada Kim Ji Eun, Choi Dae Hun, Lee Do Khoa, dan Park Jin Woo Dengan 16 episode, drama ini siap mengudara pada 23 September mendatang di SBS 6. Love in Contract Drama yang mengangkat genre bisnis romantis ini akan menghadirkan mbak cantik Park Min Young Selain itu, drama ini turut dibintangi juga oleh Ko Hyung Pyo, Kim Jae Young, hingga Jin Kyung Love in Contract menceritakan layanan pembantu atau pekerjaan bagi seorang single life helper Mereka menyediakan istri untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan Agar bisa dibawa ke pertemuan pasangan yang sudah menikah dan reuni sekolah Kisah ini menggambarkan Choi Sang Eun yang diperankan oleh Park Min Young saat dia terjerat dengan dua orang laki-laki Dia adalah Jung Ji Ho yang diperankan oleh Ko Kyung Pyo Yang memiliki kontra eksklusif jangka panjang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Serta Kang Hye Jin yang diperankan oleh Kim Jae Young yang menandatangani kontrak baru untuk hari Selasa, Kamis, juga Sabtu Kedua orang tersebut pun mencari pasangan untuk dibawa ke sebuah pertemuan Drama yang disutradarai oleh Nam Sung Woo ini diperkirakan tayang pada 21 September mendatang di TVN 5. Narcosense Drama korean Narcosense langsung menjadi perhatian para pecinta drakor setelah diumumkan bakal tayang pada 9 September 2022 mendatang di Netflix Drama yang mengusung genre driller, aksi, dan kejahatan ini dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Korea Seperti Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo, Jo Woo Jin, dan Yoo Yeon Sook Drama ini juga akan menyuguhkan penampilan khusus dari Chang Chan Narcosense merupakan drama yang diangkat dari kisah nyata Dimana menceritakan tentang seorang pengusaha biasa yang bergabung dengan misi rahasia pemerintah untuk menangkap gembong narkoba asal Korea yang beroperasi di Suriname, Amerika Selatan Drama yang menayangkan 6 episode ini disutradarai oleh Yoon Jong Bin Narcosense merupakan tayangan laga mendebarkan dengan jalan cerita yang penuh kejutan Keberhasilan sandiwara yang penuh resiko akan menentukan hidup matinya sang pengusaha Sekaligus kesuksesan misi berharga dalam membongkar gerombolan narkoba tersebut 4. Wonshoop on a Small Town Wonshoop on a Small Town merupakan drama komedi romantis yang diadaptasi dari novel ojo daga John Wonilgi karya Park Hamin Dimana nantinya drama ini akan dibintangi oleh Joy Red Velvet, Choo Young Woo, dan Baek Sung Chul Kemudian akan diarahkan oleh sutradara Kwon Sook Jang Drama ini mengangkat suasana khas pedesaan yang asri dan menggunakan pemilihan warna yang kalem Menjadikan daya tarik utama bagi penonton Wonshoop on a Small Town bercerita tentang kisah cinta seorang dokter hewan bernama Han Jiul dengan polisi wanita An Jo Young Dalam drama tersebut, Choo Young Woo akan berperan sebagai Han Jiul, seorang dokter hewan di Seoul Drama 12 episode ini dijadwalkan tayang pada 5 September 2020 mendatang di saluran Daum KKU TV Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, selain gratis itu juga membantu kami untuk terus berkembang 3. The Low Cafe The Low Cafe ini akan berfokus pada peristiwa seputar firma hukum yang beroperasi sebagai cafe Mengisahkan tentang seorang tuan tanah yang merupakan mantan jaksa Ia dahulunya dikenal sebagai monster jenius apabila berkaitan dengan hukum dan pekerjaannya Lalu didatangkanlah seorang pengacara yang mengelola cafe dengan memberikan pelayanan cafe berserta konseling hukum Drama Korea terbaru tersebut akan mengikuti cerita tentang apa yang terjadi ketika si pemilik gedung dari cafe milik Kim Yuri Yang diperankan oleh Lee Seyong adalah teman SMA-nya Kim Jung Ho yang diperankan oleh Lee Seung Ki Drama The Low Cafe berusutan KBS 2, VU TV disutradarai oleh Lee Ji Eun Dengan penulis naskah Noh Sung Ah yang berkolaborasi bersama Il Ri dan Im Ji Eun Drama yang bergenre hukum romantis ini merupakan hasil dari rumah produksi Jidam Media dan High Ground Drama 16 episode ini diperkirakan tayang pada 5 September mendatang 2. Little Women Aktris Kim Go Eun akan segera menghibur para pecintra key drama lewat drama terbarunya yang bertajuk Little Women Saluran televisi TVN dan layanan streaming Netflix akan menjadi media tayang drama Korea terbaru Little Women Yang dibintangi oleh Kim Go Eun ini Dan nantinya akan diarahkan oleh sutradara Kim Hee Won Little Women menceritakan tentang 3 saudara perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan dan punya ikatan kuat Mereka nantinya akan terlibat dalam insiden besar dan berhadapan dengan keluarga terkaya dan berpengaruh di Korea Oh In Joo yang diperankan oleh Kim Go Eun adalah kakak perempuan tertua Hidup dan tumbuh dalam keadaan sangat sulit membuat Oh In Joo bermimpi untuk bisa hidup dengan baik Drama Little Women akan menghadirkan banyak bintang Di antaranya Kim Go Eun sebagai Oh In Joo Nam Ji Hyun sebagai Oh In Kyung Park Ji Ho sebagai Oh In Ye Wi Ha Jun sebagai Choi Do Il Uhum Ji Won sebagai Wong Sang Ah Dan Um Ki Jun sebagai Park Jae Sang Drama ini akan mengudara pada 3 September mendatang 1. Blin Blin merupakan drama thriller misteri terbaru yang mengangkat kisah sekelompok orang yang menjadi korban ketidakadilan dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Saksi yang mengetahui hal itu bukannya membantu malah menutup mata seolah mereka buta Akibatnya para pelaku bisa lolos dari hukuman dan berkeliaran dengan bebas Dengan semakin banyaknya orang-orang yang bungkam maka korban berjatuhan pun bertambah Cerita Blin yang diangkat dari kisah nyata ini akan berpusat di sekitar detektif, hakim, siswa sekolah hukum, pekerja sosial, dan juri Dalam drama ini Taekyeon 2PM akan beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Haseok Jin dan Jung Eun Jin Drama ini nantinya akan ditulis oleh penulis skenario Kwon Ki Kyung yang sebelumnya menggarap drama Endante Dan akan disutradarai oleh sutradara produksi Shin Yong Hui yang sebelumnya mengarahkan drama Tunnel Cross dan Voice 4 Drama Blin diperkirakan tayang pada 16 September mendatang di OCN dan TVN Nah itulah tadi 10 drama Korea yang tayang pada bulan September versi UBR Entertainment Jika ada yang mau menambahkan tulis di kolom komentar ya Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye-bye